Intro Setelah ditunggu cukup lama, Presiden hari ini bersikap atas polemik pencalonan Kapolri. Presiden Joko Widodo tidak melantik Budi Gunawan yang memenangkan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka oleh KPK, namun Presiden merekomendasikan Komjenpol Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri yang baru. Lebih dari satu bulan, Presiden Joko Widodo akhirnya mengambil keputusan soal polemik calon Kapolri. Presiden tidak melantik dan memilih Budi Gunawan sebagai Kapolri yang telah mendapatkan persetujuan DPR, melainkan mengajukan Wakapolri Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri ke DPR. Maka hari ini kami mengusulkan calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Polisi, Dr. Andes Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwadilan Rakyat sebagai Kapolri. Yang kedua, saya memutuskan Saudara Komisaris Jenderal Polisi DPR untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi Kepolisian Dewan Indonesia agar makin profesional dan dipercaya masyarakat. Kontribusi ini dapat dilakukan dalam posisi dan jabatan apapun yang nanti diamanakan. Komjen Paul Badrodin Haiti merupakan satu dari enam nama yang telah direkomendasikan Komisi Kepolisian Nasional menjadi calon Kapolri. Pencalonan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri menjadi polemik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan hanya berselang tiga hari setelah surat rekomendasi Presiden ke DPR. Di tengah status tersangka, DPR pun menyetujui pencalonan Budi Gunawan dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Budi Gunawan yang menggugat KPK atas penetapan tersangka menang di persidangan perapradilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dengan memilih Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri, maka Presiden membutuhkan waktu lagi untuk proses persetujuan DPR. Dari Jakarta, Ahmad Sudraji dan Budi Hartadi melaporkan.